Sebuah rumah industri petasan di Indramayu meledak dan mengakibatkan api membakar rumah ini hingga luluh lantah. Satu orang dinyatakan tewas dalam peristiwa ini. Ledakan ini terjadi di sebuah rumah industri petasan yang berada di Desa Loh Bener, Kecamatan Jati Barang, Indramayu, Rabu Siang. Terlihat bangunan hangus terbakar di lalap api. Seorang pemiliknya juga tewas akibat luka-luka yang dialami korban saat peristiwa ini terjadi. Di lokasi kejadian ditemukan serbuk dan banyak selongsong petasan. Belum dapat dipastikan penyebab ledakan dan terbakarnya rumah industri petasan ini dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Untuk korban jiwa disini ada yang pemiliknya disini, ya dimungkinkan karena berada di TKP disini. Itu atas nama Sukirno, usia 65 tahun. Kalau untuk masalah penyebab, ya ini belum bisa dipastikan. Itu kadang banyak untuk penyebab terjadi seperti begini, ya. Itu bisa saja misalkan ada percihkan ataupun kena panas juga. Bisa juga karena emang tengah hari ini kejadian diinformasikan jam 13, gitu ya. Itu kan dalam keadaan situasi panas benar. Terima kasih telah menonton!